Al-Fatihah 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 Kota yang congkak pasti ditumbangkan Orang kampung Mantap Ambil ngerokok, ambil ngopi Bersip menang Atas restu Habib Oh gitu dah, kan suntoro Alhamdulillah ini sahabat-sahabat ya Kampus Sakan Nusantara Melancarkan genisoda spiritual Genisoda spiritual Untuk mematikan penghormatan Kepada pejuang-pejuang bangsa dan sejarah bangsa Indonesia Dari penjajah spiritual Naik statusnya jadi genisoda spiritual Nah makanya kita harus menjadi orang-orang yang merdeka spiritualnya Kama matugang Kami gargar, medan hadirkan Siap Ceruas Kami mu hari Dan juga yang lainnya ya Dimana beberapa hari yang lalu Saya mendapatkan satu file Selebaran Selebaran Yang Kopnya itu Pengurus besar turos Majelis turos islam Majelisul bohus Wal ifta wa ihya'i Qutubit turos al-islami Ormas perkumpulan para ulama Dan intelektual bergerak dalam bidang fatwa Dalam kurung syariah Kemudian pendidikan turos Klasik Empat madhab muqtabar Ahlu sunnah wal jamaah Da'wah Sosial Dan penelitian Riset Ilmu pengetahuan Yang meliputi Turos Agama Sosial Budaya Tesewuh Toriko Hilsafat Peradaban Ekonomi Dan politik global Markasnya itu ada di Jakarta Timur ya Ciracas Jalan Tanah Merdeka itu Ada nomor HPnya juga Dimana Apa Ormas Majelis turos islam ini Atau saya singkat dengan MTI ya Dengan MTI Itu ternyata pada tahun 2011 2011 Atau ini Dikeluarkan kembali Jadi awalnya itu pada tahun 2011 Bentar Takut saya salah baca ini Empat Iya benar 2011 Kemudian dikeluarkan lagi pada tahun 2023 Tahun kemarin Jadi kalau 2011 itu Berapa tahun yang lalu berarti 2024 13 tahun yang lalu Dan kemarin Di tanggal 20 Tahun kemarin ya Tanggal 24 Juni 2023 itu Dikeluarkan kembali Yang nanti akan saya ulas dari awalnya Nah dimana Apa namanya Untuk Majelis turos islam Itu memiliki satu website Majelis turos islam.org Ya disitu Secara jelas itu Ya artinya Dari website-nya pun Sudah memiliki website yang resmi ya Dan Ormasnya itu berizin Sahabat-sahabat tuh Ormasnya berizin Keputusan Menteri Hukum dan HAM Kemen-Kum-Ham Republik Indonesia Itu ada tanggalnya 2023 Dan memang untuk kajiannya ini loh Saya Saya memandangnya Saya melihatnya Kajian yang luar biasa Bahkan hubungannya itu pun juga Tidak hanya Di dalam negeri saja Tetapi Dengan luar negeri juga Karena Apa relasinya itu dengan Beberapa ulama-ulama Misalkan di Cetsnya Kemudian ada juga Di Rusia Dan Masih banyak lagi lah Ya Itu sahabat-sahabat ya Sekilas mengenai Oh ya Terus Kemudian Ada Grozny Republik Rusia ini Kemudian Ya Jadi ini lengkap Lengkap Kajiannya lengkap Begitu dari ilmu fikir Ilmu hadis Ilmu sosial masyarakat Ilmu pengetahuan Ilmu tarekat Kesewuf Dan lain sebagainya Itu Sakupannya masyarakat ini Dan saya memandang Ini bukan Wahabi Bukan Karena kalau melihat Dari siapa Ketua umumnya itu Yang bernama Sebentar Yang bernama Afrizal Oktaviyawa Oktaviyan Di awalnya itu Siapa itu ada Ada gelar ininya nih Al-Mandaili Itu Al-Mandaili Itu mengingatkan saya Kepada salah seorang Ulama yang bernama Syah Abdul Qadir Bin Muhammad Al-Mandaili Atau Al-Mindili Kalau orang-orang Arab Menyebutnya Yang memiliki Sebuah karya Bernama Khaza Al-Khaza Inustaniyah Di kutubi syafi'iyah Kota Rominami Jul Mending ajak gini Jalan-jalan Atau makan Dari bahas ini Melulu Kagak habis-habis Level polisi Atau jalur hukum Juga Kagak Jul Ya kagak Kelar-kelar Gini-gini aja Ampe Seratus ribu Tahun Plus Ngerokok Mulu Ntar bengek Oh saya mah Kategori Seseorang yang Suka jalan-jalan Dan kalau saya jalan-jalan Itu ngajak Anak bini Saya ya Muki Bin ya Jadi kenyang itu Bini saya itu Muki Bin Siapa namanya tadi itu Ah lewat lah Kang Dandutan Kang Kisanak Semoga semakin banyak Kiai dan Gus Santri Yang mau damprat Bahlawi Biar Bahlawi Tahu diri mereka hidup Di Indonesia Hanya modal jual Nasab Lanjutkan Siap Terima kasih Nabi Sabar 20 tahun Betul Ah Kang Gondrong Ya Ya Jawah hasil Itulah ya Sekilas dari Siapa namanya MTI Majelis Turos Islam Gus Akun Muki Abaikan Saja Oh biar Seru Biar seru Kan Fadila Bu Fadila Atau Mbak Fadila Sintia Biar seru Jadi kalau Dari kalangan Pro Kiai Haji Madudin Itu Kurang berwarna Jadi untuk Surat edaran Ini Atau Fatwa Fatwa Yang munculnya Itu dari MTI Itu Sudah Dari 2000 Tahun 2011 Dan itu Waktu itu Saya Masih Masih Kelas Berapa Satu Dua Tiga Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sudah tahun Keempat Itu Ya kalau Tahun 2011 Itu Saya masih Diatur Mujaman Dimana Dalam Surat edaran Ini Berjudul Hukum Memakai Gelar Habib Dalam Kurung Habibah Syarif Syarifah Syed Dan Syedah Ini Arahnya Adalah Kepada Balawi Seperti Klarifikasi Yang Terjadi Antara Teman Teman Dengan Ormas Ini Karena Memang Yang Dimaksudkan Itu Adalah Dari Kalangan Balawi Siapkan Budi Utama Dan Apa Namanya Melihat Dari Sisi Apa Poin-poin Yang Disampaikan Dari Selebaran Ini Itu Mengarahnya Itu Kepada Balawi Itu Semangat Siap Siapkan Siapkan Budi Utama Dan Mari Kita Simak Secara Langsung Dan Mungkin Ini Agak Panjang Karena Ini Sebelas Halaman Ini Sebelas Halaman Ya Mungkin Sebagian Akan Saya Berikan Catatan Barangkali Atau Saya Berikan Ulasan Mengenai Hal ini Bus Bahas Pada Suka TV Kemarin Soal Usman Bin Yahya Komentari Si Cinggot Yang Bela Mufti Batavia Oh Ya Siap Nanti Akan Saya Khususkan Itu Insya Allah Akan Saya Ulas Mengenai Pada Suka TV Kemudian Yang Ada Kaitannya Dengan Habib Usman Bin Yahya Dan Data Yang Saya Gunakan Itu Bukan Data Dari Habib Usman Sendiri Ya Bisa Jadi Saya Mengangkatnya Dari Data Yang Dimiliki Habib Usman Bin Yahya Sendiri Disambing Itu Juga Saya Akan Komparasikan Dengan Data Data Yang Dimiliki Atau Disampaikan Oleh Snog Horgrownya Dalam Kaitannya Laporan Snog Horgrownya Kepada Pemerintah Belanda Dan Apa Namanya Jasa Jasa Yang Telah Dilakukan Oleh Habib Usman Bin Yahya Kepada Pemerintah Belanda Tenang Sabar Insya Allah Dalam Kesempatan Yang Lain Kita Akan Lebih Fokus Dulu Kesini Kamu Menawar Al-Maliki Gang Aidi Dan Musuh Bandi Ba'lawi Ada Channel Rumpi Pembelan Nasab Bodong Nama Channel Nasab Biarin Anggap 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 Saya Baca Hukum Memakai Gelar Habib Atau Dalam Kurung Habibah Syarif Syarifah Syarifah Bismillahirrahmanirrahim Fatwa Ormas Perserikatan Perkumpulan Jam'iyah Majelis Turos Islam Atau MTI Nomor Sekian-sekian-sekian Tahun 2011 Tentang Hukum Memakai Gelar Habib Syarif Syarifah 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 Majelis Turos Islam Dalam Kurung MTI Setelah Menimbang Bahwa Ormas Majelis Turos Islam Mencatat Saat Banyak Pelanggaran Hukum Islam Di Indonesia Sebab Gelar Habib Atau Habibah Syarif Syarifah Syarifah Ini Menjadikan Dan Mendakwahkan Doktrin-doktrin Di Tengah-tengah Masyarakat Doktrin-doktrin Yang bersifat Wulu Wulu Itu Berlebihan Dan Sudah Melanggar Ketentuan Hukum Syarat Islam Di Antaranya Sebagai Berikut Satu Habib Bodoh Bahkan Gila Lebih mulia Dibandingkan 70 Orang Ulama Yang bukan Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Ini Saya beri catatan Bahwa 70 Orang Yang bukan Habib Itu Intinya Ini kan Memang Dulu Atau Beberapa Bulan yang lalu Atau Tahun kemarin Hal ini Diangkat oleh Bahar Semit Ketika Membaca Satu Kitab Kitabnya Menendah Alman Hajus Sawi Fisyarah Usul Toriqot Sada Al Ba'alawi Berapa Itu Nggak saya tandain Lagilah Sebentar Nah Ketika Mengutip Atau Membacakan Kitab ini Jadi ini Alman Hajus Sawi Syarah Usul Toriqot Ba'alawi Ini 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 Dari Habib Zain Ibrahim Smit Kul 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 Alman Alman Afha Bitarjih Syarafi Nasab Al Syarafi Ilmi Asyikh Allama Ahmad bin Muhammad Hajjar Al Haytami Rahimah Allahu Ta'ala Cuma ketika dicek itu Redaksinya gak sama dengan Redaksi yang disini Ada sedikit Apa namanya Interpolasi gitu ya Apakah seorang syarif yang bodoh Atau seseorang yang berilmu Itu Lebih utama Dan mana yang lebih berhak Untuk dimuliakan ketika Dua orang ini berkumpul Atau ketika seseorang itu Ingin mencium tangannya Maka mana yang lebih didahulukan Masing-masing dari keduanya itu Ada keutamaan yang besar Ada pun seorang syarif Ya lantaran dalam dirinya itu Ada bagian Yang mulia Yang tidak bisa Dibandingkan dengan Sesuatu apapun Saya tidak Saya tidak bisa menyamakan Apa bagian dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kepada seseorang Ada pun orang yang berilmu Al-amilu Dan seterusnya Ya lantaran Seorang yang berilmu itu Terdapat kemanfaatan Orang-orang Islam Dan memberikan Petunjuk kepada Orang-orang yang sesat Maka para ulama Yang bukan habib itu Adalah para Pengganti Atau penerus Para Rasul Waris ilmu-ilmu mereka Dan pengetahuan mereka Maka wajib Alal mu'afaki Kepada orang yang Diberi taufik oleh Allah Ta'ala An-yara Untuk melihat Bilkulli Kepada semuanya Minal ulama Dari kalangan ulama Wal asyraf Dari kalangan Para syarif Hak-kohum Hak-hak mereka Minal tawqiri Wata'adim Sama-sama memuliakan Keduanya Dan yang dimulai Yang lebih didahulukan itu Ketika dua orang ini Berkumpul adalah Seorang syarif Keturunan Rasulullah S.A.W Lantaran Sabda Rasul Qaddimu Quraishan Walimafihi Minal gud ad-syarifah Dan di dalamnya itu Terdapat Bagiannya Rasulullah S.A.W Tuh Nah kalau Apa namanya Mengenai Syarifun Jahilun Ausharifun Wahidun A'udhalu Min Sabahina Aliman Nah itu Ada pada halaman Yang sebelumnya 384 Ini ya Dan ini sudah pernah Saya angkat disini nih Textnya disini nih ya Min Sabahina Min Sabahina Aliman Itu Ini ya Saya gak tahu Kang Nazrab ya Saya gak tahu Saya gak tahu itu Nah itulah Itu sekelas dari apa Yang disampaikan tadi Dalam Apa namanya Poin pertama lah ya Yang dikatakan sebagai Sebuah pelanggaran Hukum syariat Islam Dua Wanita-wanita Keturunan Habib Jika menikah Selain kepada Habib Keperawanannya Kelak di akhirat Harus dikembalikan Oleh pria Non habaib Yang menikahinya Aduh Ini syariat Atau ajaran Dari mana ini Itu yang bikin Saya pusing itu Itu yang bikin Saya pusing Lanjung Poin dari mana itu Jadi ketika ada Seorang perempuan Habib Atau Habibah Yang suaminya itu Bukan Habib Maka di akhirat itu Keperawanannya Harus dikembalikan Itu sahabat-sahabat ya Atau gimana caranya itu Kemudian siapa juga Dia memerintahkan itu Apakah ada Nas ayat Al-Quran Atau hadis Nabi Yang menjelaskan Tentang hal ini Maka hal ini lah Dimasukkan oleh Apa namanya MTI Sebagai sebuah Doktrin-doktrin Yang Melanggar ketentuan Hukum syariat Islam Tiga Murid-murid Habib Disuruh Atau dibiarkan Mencium Tangannya Secara berlebihan Bahkan ada yang Sengaja membiarkan Mencium kakinya Sampai ngesot Sujud di tanah Ini bahasa gitu Empat Tidak sedikit Para Habib Gengsi bersosial Di masyarakat umum Dan gengsi Menjadi makmum Sholat Dengan orang-orang Yang selain Habib Meskipun Musalah Atau masih Hanya berapa meter Dari kediamannya Ada gitu juga ya Masya Allah Ya mungkin itu Yang didapati oleh Siapa namanya Anggota Dari MTI Majelis Turos Islam Kemudian Yang kelima Keturunan Habib Meskipun Juhala Bodoh Atau idiot Di momen-momen Acara Diletakkan tempatnya Di atas panggung Sementara Selain keturunan Habib Duduknya di bawah panggung Meskipun Sudah sepuh Bahkan seorang kini Perlakukan Sehina itu Ya itu memang Seringnya seperti itu Ya seringnya seperti itu Kemudian selanjutnya Yang keenam Para Habib Meskipun salah Tidak boleh dikritik Ya para Habib Meskipun salah Tidak boleh dikritik Kemudian Siapa yang Mengkritiknya Mengkritisinya Dianggap dosa Dan terlaknat Dan dianggap membenci Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah Apalagi Kihaji Madudin Gitu kan Apalagi Kihaji Madudin Yang Meneliti Nasab Habib Nasab Balawi Dan ternyata Tidak Tidak terkonfirmasikan Secara data-datanya Mantap Kan di satu Tidak terkonfirmasikan Data-datanya Waduh Itu mendapatkan Laknat itu Pasti dari mereka Itu ya Di anjing-anjing Di babi-babi Gitu kan Itu udah biasa itu Teman-teman Sahabat-sahabat ya Oh Nah Gitu kan Honel Lanjut Aduh Nah tadi Tujuh Habib Alim Atau Habib Bodo Harus lebih dimuliakan Dibandingkan dengan Yang bukan Keturunan Habib Meskipun Disitu ulama Betul Tadi Berdasarkan Ras tadi Kitab ini Syarah Alman Hajusawis Syarah Usul Qariq Sada Al-Alawi Ah Eh Siya mah Jelemah Edan Kabeh Gek Punggu Edan Gestiya Ho Edan Simak Baik Sahan Edan Aduh Abun Lanjut Kelapan Orang yang Menkritik Menegur Menasehati Para Habib Yang congkak dan kurang ajar Dikatakan membenci Durya Rasulullah Itu Doktrin lah gitu Karena ini semuanya Ada doktrin-doktrin ya Sahabat-sahabat ya Ini semuanya Ada doktrin-doktrin Yang memang Kita dapati Di dunia nyata Itu ya Apalagi di medsos gitu kan Ya Selanjutnya Sembilan Wanita-wanita Keturunan Habib Tidak boleh menikah Selain dari Golongan Habib Bahkan pernah terjadi Yang dipidanakan Seorang laki-laki Yang menikahi Keturunan Habib Ya itu Dipasuruan itu Dipasuruan Bahkan seorang Ki yang menikahi Seorang Habibah Ya Mukanya Muka Ki tersebut Itu ditempeleng Kemudian Dijenjek gitu kan Dengan kakinya Wih Merih deh Bahkan dipidanakan Tidak hanya Dipersekusi saja Tidak hanya Digeruduk saja Tidak hanya Di Apa namanya Ada upaya-upaya Untuk Menyakiti Atau melukai Tetapi bahkan Dipidanakan Masya Allah Astagfirullah Lati Itu ya Sembilan Dan semuluh Para Habibah Prasih Asobiyah Ulu Fanatisme Kesukuan itu Yang Terlalu Kepada selain Habib Dianggap halal Dan doktrin ini Mereka ajarkan Kepada orang-orang Pribumi Sehingga tertanam Bagi orang-orang Pribumi Di suku Dan provinsi Tertentu di Indonesia Menjadi budaya Mereka turun-temurun Sampai saat ini Siapa saja Yang membanta Ajaran ini Mereka Atau kelompok Suku-suku Pribumi ini Siap mati Jihad Membelak Untuk Mempertahankannya Itu Cuci otak Bahasa lainnya itu Siap Kang Nazrat Lebih bagus itu Kalau memang ketemu Itu ya Kang Nazrat Siap Terima kasih Masukannya Sebelas Ya sebelas Ya artinya Kalau nomor sepuluh itu Jadi Habib-habib Atau ya Kalangan Habib-habib itu Tidak sendiri Tetapi Mereka itu Dibantu Dibela Mati-matian Bahkan Siap untuk Mengorbankan Nyawa Ya Dan mereka itulah Masuk dalam Kategori Para Mukibin Para Mukibin Habib Tuh ya Oh gitu ya Kang Tapatilas Keluarga Ahmad bin Isa Di Irak Sudah menyatakan Bahwa Ahmad bin Isa Irak Bukan leluhurnya Bahlawi Itu disampaikan Rumel Abbas sendiri Oh ya Nanti harus Dilebih di Ini Diperdalam lagi Kang Siapa tadi Namanya Kang Tapatilas Siapa Seruang Kang M Oh mantap Tetangganya Al-Weli Al-Pentagoni Siap Lanjut Sebelas Bahkan ada beberapa Abahi Melakukan pelecehan seksual Sampai menzinahi Jamaah Atau sandriwatinya Dengan alasan Dijamin masuk surga Enak abad Masalah Barang siapa Yang mau berzinah Dengannya Apa Barang siapa Yang mau berzinah Dengannya Ketika ditangkap Dijatuhi pidana Maka pengikutnya Atau orang-orang Peribumi Atau Saya tambahin lagi Disilakan dengan Mukibin- Mukibin Siap Kang Maman Kacang anti-hisap Para Mukibin- Mukibin ini Jihad mati-matian Membelah Habib Bejat ini Sebab 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 Ini semua Karena sudah ratusan tahun Orang-orang Peribumi Di doktrin Di doktrin Para habib ini Adalah Suci dari dosa Karena dianggap Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Yang itu tuh Apa namanya Wayutohiro Kuntadhiro Ayatnya itu Saya gak ingat Ayatnya itu Kalau teman-teman Ada yang ingat Maka baik Itu maksudnya Ke arah sana gitu Sehingga Menggunakan Ayat tersebut Itu Apa Mengaplikasinya Kedalam diri Mereka sendiri Sehingga mereka itu Merasa suci Dari segala macam Dosa Karena sudah disucikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Meskipun Zina Meskipun Bejat Segala macam Ya Itu Itu Ya Gak boleh Dikritisi Tadi nih Kang Rodi Andra MTI Berfatwa sejak 2011 Sebelah sekolah Gatuh Buktinya sekarang Masih sehat-sehat aja Itu Kang Rodi Ya Lanjut Dua belas Sealim-alimnya Para habaib Atau para habaib Sealim-alimnya Para habaib Atau para habaib Bodoh Ketika menyebut Siapa guru-gurunya Mereka pasti Hanya menyebut Guru-guru mereka Yang berasal dari Golongan Keturunan nasab Mereka saja Atau para habaib Meskipun Mereka pintar Dan mendapat Belar sarjana Di universitas-universitas Bersumber Dari para Ulama-ulama Peribumi Atau non-habit Oh ya Nah makanya Itu diklaim Sebagai apa namanya Banyak dari kalangan Mukibin itu Bahwa ketika Nasab Nasab Habaib itu Ketika ada Nasab Habaib itu Ketika nasab Habaib itu Dibatalkan Maka Batallah Ajaran Agama Di Indonesia Ini Ini misalkan Seperti ketua PCN Pasuruan Kemudian juga Siapa Bapak Jamal Bin Akil Kemudian juga Siapa namanya Roy Suryah Kendal Itu yang saya ingat itu Meskipun sebenarnya Banyak juga sih Ya banyak juga Dari beberapa Mukibin-mukibin Dan dari kalangan Habib yang Mengait-ngaitkan Masalah nasab itu Dengan keilmuan Siap-siap Kanwawan Bina Mulyana Insyaallah Insyaallah ya Lanjut Terus Tiga belas Sehebat apapun Para ulama Pribumi Atau non-habib Mereka Para habaib Itu gengsi Menyebut Atau mengambil Pendapat mereka Para ulama Pribumi Atau non-habaib Begitu juga Dalam karya-karya Tulis Keagamaan mereka Mereka Mencantumkan Rujukan bersumber Dari para ulama Non-habaib Jika Karena Bila sudah Terpaksa Tidak ada lagi Golongan Mereka yang ada Dijadikan sebagai Rujukan Ya kurang lebih Gitu lah ya Kurang lebih Emang begitu Meskipun Kalau kita Kembali kepada Kalangan Bahlawi Yang memang Lebih tua Ya katakanlah Di abad Ketiga belas Abad Kedua belas Abad Kesebelas Jadi kan Interaksi Antara mereka Dengan ulama-ulama Yang lain itu Kan memang Luas Masif Sehingga Mereka Ya biasa Artinya Bertukar Pikiran Bertukar Pengalaman Bertukar Pengetahuan Baik itu Habibnya yang jadi Murid Atau dari Kalangan Non-habib Yang jadi Guru Ataupun Sebaliknya Ketika Habibnya jadi Guru Atau muridnya Atau muridnya itu Bukan habib Itu biasa-biasa Saja Nah mungkin Hal ini Diarahkan kepada Waktu-waktu yang Rada akhir Gitu Apalagi ketika Para habib itu Memiliki murid Ya maka Klaimnya itu Muridnya itu Akan ditakut-takuti Kualat Dan akan Di Apa namanya Katakan Bahwa kamu itu Mendapatkan Mendapatkan keilman itu Dari siapa Dari kami Nah padahal kan Enggak Ya padahal kan Enggak Enggak seperti itu Karena memang Setiap orang itu Memiliki Sanat-sanat Keilmuan yang Berbeda Bervariasi Baik itu Dari ulama Kribumi Ya artinya Ulama-ulama Nusantara Ataupun Yang lain Sebelum mereka itu Apa Belajar ke kalangan Habaib Ya jadi Agama Islam itu Bukanlah Agama Nasab Tetapi Agama Islam itu Adalah Agama Al-ilmu Wattuqo Saya ikuti itu Redaksinya Siapa Haji Uwedillah itu Ramah Munji Ya Enggak usah Mencaci Saudaraku Kita muslim Berilah Masukan yang baik Supaya saudara kita Yang lain Tercerahkan Mantap Kang Bintang Lombok setuju Enggak boleh Caci maki Enggak boleh Betul Itu 13 Ini kalau di zaman dulu Biasa ya Artinya dari kalangan Habaib yang memang Mendapatkan ijazah Dari guru-guru Yang non-habib Misalkan seperti Habib Ahmad Bin Hasan Al-Apas Itu guru-guru Kepada Syed Ahmad Zaini Dahlan Ketika di Mekah Begitu juga Dengan ulama-ulama Lainnya Itu biasa-biasa Itu Sanggondrong Apa yang katanya Mursi Tarekat Ketika menangkan Bahasa Jalan Keluar dari konten Konteks Tapi yang aneh Santri dari pondok Terkenal Tidak bisa Mendeteksi Nah itulah Itulah Kang Gondrong Lanjut 14 Celakannya Sebab dari Doktrin Habib Ada Seorang ulama Besar Peribumi Yang Suku Tertentu Di provinsi Di provinsi Indonesia Ini Katanya Sudah Diakui oleh Ala Zarif Kairu Universitas Mesir Desertasinya Sudah layak Dicetak dan Dipublikasikan Keseluruh dunia Padahal Ulama ini Ini sehari-harinya Mengajar Di masyarakat Komunitasnya Sampai mati Beliau Tidak dianggap Apa-apa Biasa saja Di masyarakat Sukunya Bahkan Namanya Dan karyanya Tenggelam Hilang Di telan bumi Sampai sekarang Suku dan Komunitasnya Tidak tahu Siapa ulama Tersebut Astagfirullah Dinn Pendudukan ulama Ini dianggap Rendah Dibandingkan Para habaib Meskipun Para habaib Itu bodoh Dan idiot Na'udzubillah Minzali Berarti Sahabat-sahabat Jadi ada Satu Ulama Nusantara Yang Keilmuannya Itu diakui Di Universitas Al-Azharusyarif Dissertasinya Layak Untuk dicetak Dan dipublikasikan Ke seluruh dunia Tapi lantaran Masyarakat itu Sudah terdoktrin Dengan doktrin Yang awal-awal Tadi Bahwa Siapapun itu Yang selain habib Meskipun Ilmunya Sundul langit Meskipun Ilmunya Sundul langit Dibandingkan Dengan seorang habib Yang bodoh Gak ada apa-apanya itu Sehingga itulah Efeknya Ulama tersebut Tidak dikenal Oleh siapapun Karena masyarakatnya Sudah didoktrin Sudah dicekoki Bahwa Yang paling mulia Di antara Apa namanya Masyarakat ini Atau di kalangan Rakyat Indonesia ini Adalah Kalangan habib Jadi selain mereka itu Gak ada apa-apanya Gak bisa itu Dimuliakan Atau Ditinggikan Rajahnya itu Gak bisa 14 tuh Banyak kuenya Selanjutnya 15 Ada habib Mendoktrin dirinya Di masyarakat Ketika berceramah Pernah meminum Darah Rasulullah Rasulullah Walaihi wassalam Eras Emang masih ada Darahnya Rasulullah Ini masih ada Ya Rasulullah Sudah dimakamkan Sudah wafat Sudah dikubur Sudah dimakamkan Kok bisa ya Meminum darah Rasulullah Itu dari mana Itu minumnya Itu bingung Saya lanjung Dapat dari mana Darahnya Rasul Itu sahabat-sahabat Teman-teman Darah ayam Darah ayam Kan kianna imut Apa mbak ini Mbak kianna imut Wali peribumi Diakui keluarga mereka Betul Kan Abdul Razak Bani Abdul Rahman Lanjung Yang maha Kan Antung Riza Darah kebut Darah kula Baru ngopi Siap Siap Bismillahirrahmanirrahim Ini baru poin keberapa tadi 15 Ini sebelah salaman ini Selanjutnya Yang ke-16 Ada habis bercerama Mendoktrin masyarakat dirinya Lebih Dari 30 kali Mi'raj berjumpa langsung Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Waduh Waduh siapa ini Waduh Lanjung ya Jadi selain yang 70 kali Kan kemarin Atau waktu-waktu yang lalu Sudah saya bahas itu Bahwa di kitab Apa Al-Juhru Syafaf itu Di awal-awal ini Ketika menceritakan Tentang Pakimu Kodam Itu ya Di awal-awal Nggak saya tandain lagi Coba Coba Nanti lah Daripada kehabisan waktu Nanti Nyari Bahwa ada Ada tiga riwayat itu Untuk Pakimu Kodam itu Mulutnya Bahlawi Sabar kanggus Kalau Bulian itu Atau cacian itu Sudah jadi makanan Saya sehari-hari Kang Siapa Kang Kisanak ya Jadi ada tiga riwayat Kalau yang untuk Pakimu Kodam Ada yang menyatakan Sebagian riwayat Tujuh kali Mi'roj-nya Dalam sehari Dalam riwayat yang kedua itu Dua puluh tujuh kali Dalam sehari Mi'roj Kemudian Dalam riwayat yang ketiga itu Tujuh puluh kali Itu Itu yang tertera Di dalam kitab Al-Juhru Syafafaf Kalau kitab yang lain Belum saya lihat juga itu Mantap Kang Rizal Akbar Lanjut Tujuh belas Ada Habib Mendoktrin di masyarakat Bahwa orang pendosa Penuh maksiat Bisa langsung Masuk surga Tanpa hisap Karena Semasa hidupnya Memberi sati gratis Kepada Habib Tertentu Allahu Akbar Ya Allah Jadi tadi itu Habis isa Kan kalau disini Aktifitasnya itu Setelah isa Kan ngaji ya Ngaji Fiki Kemudian ngaji Tasewuf Dan membahas tentang Taubat Dimana kriterinya Dari seseorang Dari seseorang Yang taubat itu Bahwa Dirinya Tidak pernah Atau tidak boleh Merasa aman Dari dosa Artinya Dia tetap harus Dalam hatinya Merasa bahwa Dosa saya itu Sangat banyak Dosa saya itu Sangat banyak Sehingga apa Sehingga saya Tidak layak Tidak pantas Untuk kemudian Menganggap Diri saya itu Sudah lepas Dari dosa Atau dosa saya Sudah diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya karena memang Setiap manusia itu Dalam dirinya Harus memiliki Dua sifat Yang satu Khauf Yang kedua Roja Kalau khauf Artinya tadi Dia harus menanamkan Dalam dirinya Bahwa Dosa saya itu Banyak Dan saya khawatir Takut Allah ta'ala itu Tidak mengampuni Dosa-dosa saya Kemudian Roja ya Meskipun Di sisi lain itu Dia harus memiliki Roja Harapan Bahwa mudah-mudahan Dosa saya Dosa-dosa saya itu Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tengah-tengah Gitu Jadi gak bisa Ini dengan mengatakan Bahwa Ketika memberikan Sate kepada Habib Lalu kemudian Dosanya Langsung diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Karena apa ya Karena tadi Namanya manusia itu Pasti memiliki dosa Nah tinggal Dia itu Introspeksi diri Atau tidak Atau merasa Bahwa dirinya itu Adalah seorang Pendosa Atau tidak Gitu Kalau saya Ngaku saya Benar serius Banyak dosa saya Makanya Kalau Apa Mempertimbangkan Dengan adanya Cacian makian Yang Apa Ditujukan Kepada diri saya Itu saya memohon Kalau ta'ala Ya Allah Dengan adanya Bulian Cacian makian Kepada diri saya Ini mudah-mudahan Dosa saya Dihapuskan Olehmu Agama Agama tanpa ilmu Lumpuh Hanya berisi Nah itu Itu ya Untuk Poin yang ini 17 18 Sekarang Ada Habib Mendoktrin jamaahnya Ketika mengadakan Maulidan Bahwa dirinya Berjumpa Rasulullah Walia wasalam Di tempat Acara tersebut Dalam keadaan Jaga Atau sadar Wali hebat itu Wali besar itu Jadi kalau ini Kalau kita Menelah Ini salah satu Kitab yang ditulis Oleh Siapa namanya Syah Abdullah Abasyaroni Yang namanya Tobaqatul Tobaqatul Kubra Atau dengan nama lain Wakihul Anwar Fi Tobaqatil Akhiar Itu menceritakan Salah satu ulama Yang bernama Syah Ibrahim Al-Mazguli Syah Ibrahim Al-Mazguli Ini Adalah yang memiliki Matan Kitab Al-Mina Husaniyah Dan nama Kitabnya itu Asa awalnya Adalah Al-Wasiyah Wasiyah Al-Wasiyah Al-Mazguliyah Yang kemudian Dicarakan Oleh Syah Abdullah Abasyaroni Yang kemudian Dikenal Dimasyarakat Dengan Al-Mina Husaniyah Nanti Rumli Tanjung Satu-satu Satu-satu Karena ini Belum selesai Ini Nah Syah Ibrahim Al-Mazguli Itu seringkali Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bahkan Gurunya itu Satu-satunya Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Pada suatu hari Beliau itu Bermimpi Ketemu Rasulullah Sallallahu Kemudian Beliau melapor Kepada Ibu Wahai Ibu Ini Syah Ibrahim Al-Mazguli Jangan seneng dulu Jangan seneng dulu Kata ibunya Kamu ini Belum sampai Kepada Makom Atau Martabat Atau Derajat Rijal Apa itu Rijal Gentle Gitu lah Atau Gagah Gitu Kecuali Engkau itu Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Secara terjaga Nah baru Setelah itu Syah Ibrahim Al-Mazguli Bertemu dengan Rasulullah Berkomunikasi Bermusyawarah Dan lain sebagainya Kemudian baru Apa namanya Diceritakan kepada ibunya Al-an Wasallta Ilarut Berijal Itu kata Syah Ibrahim Al-Mazguli Nah namun Itu Merupakan Kisah-kisah Ulama-ulama Terdahulu Dan dari Apa Perlakunya Akhlaknya Supan santunya Kemudian dari Tulisan-tulisannya Itu tidak pernah Memangga-banggakan Dirinya Sebagai Seseorang yang Memiliki Derajat yang tinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Enggak Ya tapi Atawadu itulah Tuh Kang santri Kang santri Kerasaan Ya Innamayuridullahu Yudhi bangkumur Rizsa Rizsa Bukan Zaya Ahlal bayti Wayutohhirokum Tadhir Oh siap Terima kasih Kang santri Kerasaan Ya artinya Tetap Itu adalah Karena memang Sumber dari Tasofi itu adalah Ilham yang sahih Bukan ilham Yang dicampuri Dengan Hawa Yang dicampuri Dengan nafsu Yang dicampuri Dengan Halu Nah apalagi Dengan adanya Ronsen-ronsen Kuburan Segala macam Yang kebenarannya itu Belum bisa Dipertanggungjawabkan Ya Nggak bisa Kalau kayak gitu Tetapi Tasofi itu Berdasarkan Atas Ilham yang Sahih Itu Ya Lanjut Nah ini itu Sekilas lah ya Sekilas Nah itu Itu bisa Bisa dibuka Bisa dibuka Bisa dibuka di kitab ini Sambil nanti Kita Jadi Kalau yang mengatakan saya Penebar kebencian ya Salah besar Agus Jazuli Ngopi Atas Restu Habib Betul Betul Kang Suntoro Oke Jadi Kalau Masalah Doktrin-Mendoktrin Ya nggak boleh Gitu kan Oke lanjut Nomor 19 Tidak Sedikit Para Habib Mendoktrin Habib Gila Sebagai Waliullah Majdub Kepada Jamaahnya Bahwa Ada Beberapa Peristiwa Habib-habib Yang terkena Penyakit Menahun Yang tingkah Dan ucapannya Banyak Yang aneh-aneh Bahkan Berbuat Tidak Senonoh Kepada Jamaah Wanita Mereka Ini Dijuduki Sebagai Wali Majdub Ini Saya Kasih Contoh Kalau Berbicara Mengenai Majdub Dan itu Rananya Kan Ranata Saud Jadi Sebagai Contoh Itu Siapa Namanya Radul 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 Atau Tasawuf Dimana Jazab Istilahnya Kalau di Tasawuf Itu Tarik Kadul Jazab Seorang Yang Memimbing Kerohanian Itu Harus Ada Dua Unsur Yang Satu Unsur Suluk Dia Dia Menempuh Perjalanan Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Aturan Aturan Yang Sesuai Dengan Kaidah Atau Koridor Syariat Yang Kemudian Satunya Itu Adalah Jazab Nah Itulah Kriteria Dari Seorang Guru Kriteria Dari Seorang Guru Spiritual Yang Dapat Memimbing Murid-muridnya Menuju Ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Keterangan Ini Ada Dalam Kitab Iqadul Himam Itu Karya Dari Siapa Namanya Seh Tuh Siapa Namanya Itu Lupa Saya Muhammad Siapa Lupa Syarahikam Itu Ada Lanjut Lah Hasil Banyak Ya Atau Adalah Ada Dari Oknum Habib Itu Yang Memang Dia Memiliki Penyakit Dan Ini Sudah Bisa Dilacat Oleh Para Ahli Kesehatan Ya Jadi Ada Yang Framing Bahwa Kencingnya Itu Wangi Kan Gitu Maaf Air Senin Itu Wangi Ya Padahal Itu Bukan Bukan Sebuah Karoma Bukan Sebuah Kemuliaan Tetapi Itu Adalah Sebuah Penyakit Itu Betul Sebuah Karoma Namun Karena Framingnya Itu Luar Biasa Ya Banyak Yang Percayalah Banyak Yang Bener Kang Siapa Syah Ibn Ajibah Betul Betul Ada Itu Yang Wangi Itu Air Kencing Itu Katanya Teman Saya Habib Yang Kencing Dan Berat Sebelum Mati Bau Banget Bau Bau Apa Ini Aduh Aduh Lanjut Nomor 20 Gelar Habib Mereka Jadikan Untuk Melakukan Perbuatan Semena-mena Menindas Jamaahnya Untuk Kepentingan Dirinya Disuruh Bekerja Berat Yang Mencita Waktu Panjang Dengan Tidak Memberi Gaji Hanya Memberi Makan Saja Alasannya Menyumbang Tenaga Kepada Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sudah Sebagai Kewajiban Bagi Pengikutnya Oh Ini Berarti Asas Pemanfaatan Ini Sahabat-sahabat Di Indonesia Siapa Waduh Tidak Tau Saya Jangan Terlalu Percaya Tidak Tau 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 Gelar Habib Mereka Jadikan Sebagai Perbuatan Untuk Menghalalkan Segala Cara Meminta Makanan Atau Jualan Kepada Siapa Saja Yang Tidak Membayar Padahal Yang Diambil Itu Adalah Barang Dagangan Yang Diperoleh Dari Modal Usaha Bahkan Dari Modal Usaha Utang Sana Utang Sini Ya Allah Kasian Amat Ini Itu dijadikan Sebagai Apa Perbuatan Untuk Menghalalkan Segala Cara Kasian Kasian Ini Yang Dimintain Itu 22 22 Sejak Munculnya Gelar-gelar Habibah Syarif Syarifah Syed Syedah Di Indonesia Murua Atau citra Orang-orang Pribumi Menjadi rendah Seperti Zaman Perbudakan Yang Usnya Zaman Belanda Dikatakan Sebagai Inlander Bahwa Di Indonesia Ini Ada Tiga Kasta Yang Satu Itu Kasta Tertinggi Orang Barat Orang Eropa Satu Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Orang-orang Asia Tengah Atau Asia Barat Atau Dengan Katalin Itu Orang Cina Kemudian Siapa Namanya Orang India Kemudian Orang Arab Sam 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 Sirevil Ya Kemudian Yang Ketiga Itu Adalah Pribumi Yang Ketiga Itu Adalah Pribumi Orang Indonesia Orang Nusantara Itu Kastatur Rendah Yang Kemudian Dilabeli Oleh Belanda Itu Dengan Istilah Inlander Dan Kalau Di Kalangan Balaw Itu Biasanya Menyebutnya Dengan 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 Awal Gitu Ya Entah Itu Penghormatan Atau Penghinaan Awal Hasil Itu Memang Ada Di kalangan Balaw Itu Untuk Penyebutan Awal Awal Kepada Selain Habib Gitu Ya Bahkan Orang Orang Peribumi Yang Fanatismal Habaid Berani Melakukan Tindak Pidana Demi Membelah Junjungannya Karena Kebodohan Dan Karena Sudah Tertanam Doktrin Doktrin Sesat Dari Nenek Moyang Mereka Dan Doktrin Doktrin Ini Terus Menerus Diturunkan Ke Generasi Mereka Dengan Cara Paksa Budaya Hina Dan Di atas Kebodohan Yang Nyata Dengan Mengatas Namakan Agama Sehingga Yang Apa Namanya Sudah Terdoktrin Oleh Masyarakat Ya Oleh Masyarakat Lagi Yang Masyarakat Yang Sudah Terdoktrin Oleh Mereka Itu Akan Memiliki Satu Kebiasaan Dengan Kebiasaan Yang Mereka Lakukan Contoh Dari Video-video Yang Sudah Pernah Saya Angkat Dimana Dalam Menyebut Seorang Ulama Seorang Kiai Yang Banyak Membawa Pencerahan Bagi Rakyat Indonesia Itu Hanya Disebut Dengan Namanya Salam Kenal Juga Kang Saya Ahmad Hanya Disebut Dengan Namanya Imat Gitu Ya Setidaknya Kalau Memang Tidak Suka Gitu Ya Biasa Ajalah Banyak Juga Ya Bos Aziz Ternyata Kisah-kisah Dari Habai Belum Lagi Kisah-kisah Dari Kiai Dan Yang Lain Kisah Yang Kek Gimana Dulu Kang Pemuruh Berkaya Mungkin Saya Dulu Dan Apa Namanya Itu Sudah Menjadi Tradisi Sehingga Menganggap Kiai-kiai Itu Orang-orang Yang Bodoh Dungu Kemudian Sebutan Kebun Binatang Itu Dengan Mengabsen Nama-nama Binatang Yang Ada Di Kebun Binatang Itu Sudah Menjadi Satu Hal Yang Biasa Bukan Satu Hal Yang Apa Ya Yang Tidak Menginakan Gitu Tapi Menganggap Hal Itu Sudah 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 Biasa Tolong Jelasin Masuk Maksud Kata Ahwal Dari Terminologi Bahasa Jadi Ahwal Ya Pakai Ho Ahwal Yang Pakai Ho Itu Artinya Adalah Paman Paman Artinya Khol Kholun Itu Artinya Paman Yang Kemudian Dijamakan Dijamakan Menjadi Akwalun Tetapi Kesan Dari Apa Namanya Waduh Pusing Ya Langsung Ya Kang Munir Al-Falimbani Waduh Itu Hadrumud Kedua Kan Munir Dimana Akwal Ini Kalau Menurut Mereka Itu Adalah Sebuah Panggilan Penghormatan Ya Sebuah Panggilan Penghormatan Lantaran Orang-orang Indonesia Ini Atau Apa Namanya Ya Bangsa Indonesia Ini Itu Dianggap Sebagai Keluarga Dari Ibu Mereka Sehingga Memanggil Orang-orang Indonesia Ini Dengan Panggilan Akwal Nah Tapi Ini Kan Tergantung Bagaimana Penyampaian Bergantung Bagaimana Diksi Yang Terkadang Penggunaan Akwal Itu Adalah Untuk Merendahkan Itu Dan Apa Namanya Menjadikan Lakob Atau Penamaan Itu Atau Panggilan Itu Sebagai Kasta Yang Kedua Setelah Kasta Pertama Pertama Itu adalah Kasta Habib Kemudian Kasta Yang Kedua Itu adalah Akhwan Akhwan Gitu Ini Penontonnya 170 Alhamdulillah Kampuan Santara Bagus Berarti Lebih Pusing Lagi Pudutku Abis Kucuin Silahkan Silahkan Ini Kalau bisa Dihambilah Sadar Siateh Teh Aziz Saya sadar Mengucapkan Ini Dengan Kesadaran Makanya Kenapa Saya kutip-kutipkan Dari Apa Namanya Dari Referensi-referensi Yang saya miliki Kalau Ajam Apagus Itu Sebutannya Akhwali Tukan Ting Itu Itu Tapi Terkesan Kesannya Itu Beda Saya Sangat Aneh Ketika Kemarin Menyimak Satu Video Yang Dimana Mangil Teh Mangil Teh Kata Penyambung Tukang Tukang Lencai Sebab Kiai Yang Dari Jakarta Itu Yang Sangat Membela Kepada Habibu Suwam bin Yahya Meskipun Sudah Beberapa Kali Saya Uraikan Bagaimana Apa Namanya Kedekatan Kemudian Penghambahan Diri Dari Habibu Suwam bin Yahya Kepada Kolonial Belanda Itu Luar Biasa Beli Itu Tidak Membaca Tulisan Tulisan Senang Horgeronya Atau Laporan Laporan Senang Horgeronya Kepada Pemerintah Belanda Misalkan Ratmaja Siap Dibagi-bagilah Misalkan Pada Awalnya Habibu Suwam bin Yahya Itu Menulis Kitabnya Itu Dengan Tulisan Sendiri Atau Memang Memerintahkan Kepada Muridnya Untuk Menulis Kitab-kitab Kemudian Diperbanyak Kemudian Baru Dijual Ya Nantilah Dalam Kesempatan Yang lain Akan Saya Uraikan Ulang Mengenai Hal Itu Dan Habibu Subin Yahya Itu Dinilai Oleh Senokor Bronya Sebagai Seseorang Yang Dari Sisi Perekonominya Itu Lemah Nah Maka Sementara Habibu Subin Yahya Itu Adalah Seseorang Yang Sangat Potensial Untuk Membantu Kolonial Belanda Dalam Menjajah Nusantara Itu Ya Nah Maka Diberilah Bantuan Oleh Belanda Berupa Mesin Cetak Itu Apa Namanya Itu Lupa Saya Mesin Cetak Untuk Memperbanyak Atau Untuk Memfasilitas Si Habib Usman Bin Yahya Ya Dalam Memperbanyak Hasil Hasil Karyanya Itu Dan Itu Ujung 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 Kan Perekonomian Sahabat Sahabat Ya Maka Ditulislah Itu Kitab Mana Kitabnya Ya Kitab Saya jadi lupa Namanya Itu Kedini Bisa Lama Itu Apa Namanya Ya Taklit Buta Betul Mbak Kiana Imut Itu Apa Itu Saya jadi lupa Itu Kitab Saya yang Merah Mana Itu Ya Aduh Kedini Bisa Lama Itu Apa Itu Namanya Nama Kitabnya Gusman Itu Ah Jadi Lupa Saya Itulah Nah Itu Memang Ya Kitab Itu Ditujukan Untuk Membantu Pemerintah Belanda Yang Kemudian Memfatwakan Pemberontakan 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 Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Man Hajul Istiqomah Betul Saya Lupa Itu Yang Digunakan Untuk Apa Namanya Memfatwakan Bahwa Pemberontakan Pemberontakan Itu Adalah Perbuatan Hurur Padahal Kiki-kiki Yang Digantung Ya kan Berapa Nyawa Dikorbankan Itu Disebut Sebagai Orang-orang Yang Melawan Perintah Agama Kan Neri Sahabat-sahabat Di Mana Nasionalisme Kita Ketika Melihat Data Yang Sangat Jelas Itu Baru Satu Buku Satu Kitabnya Habib Sun Bin Yahya Kemudian Melihat Kepada Apa Namanya Mengenai Tarekat Katanya Dikatakan oleh Habib Sun Bin Yahya Itu Tidak Memenuhi Syarat-syaratnya Emang Syarat-syaratnya Apa Kok Nggak Dijelaskan Gitu Kok Nggak Dijelaskan Itu kan Yang Ini Yang Menjadikan Blunder Sebenarnya Ya Oh Nggak laku Ya Kan Kinkong Ya Allah Lanjung Pan Lanjung Terus Bahkan Orang-orang Peribumi Yang fanatisme Habai Berani Melakukan Tindak Pidana Demi Bila Jujungannya Karena Kebodohan Dan Karena Sudah Tertanan Doktrin-doktrin Ini Terus Menerus Diturunkan Ke generasi Mereka Dengan Cara Paksa Budaya Hina Dan Di atas Kebodohan Yang Nyata Dengan Mengatas Namakan Agama Itu Jadi Mengatas Namakan Agama Mengatas Namakan Membela Terhadap Cucu Nabi Sikapun Sampai Saiki Belum Terkonfirmasi Bek Secara Data Pustaka Ataupun Data DNA Kan Gitu Sahabat Sahabat Ya Makanya Ini Dikaji Difatwakan Oleh Siapa Majlis Surah Islam Ini Khusus Tentang Habib Ini Dan Yang terakhir 23 Dan Banyak Lagi Tidak Terhitung Doktrin-doktrin Ajaran Sesat Dan Menyesatkan Yang Bersumber Dari Para Habib Yang Tujuannya Semuanya Ini Adalah Untuk Melanggengkan Trah Melanggengkan Ras Dan Kefanatikan Buta Kelompok Dan Keturunan Mereka Juga Untuk Mencari Keuntungan Kehidupan Sosial Pangkat Dan Finansial Itu A Itu Baru Poin A Eh Udah Alaman Tiga Ini Kemudian Yang Selanjutnya B Bahwa Pasal 28 UUD 45 S1 Yang Berbunyi Setiap Orang Berhak Atas Pangkuan Jaminan Pelindungan Dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum Bunyi Pembukaan UUD 45 Alinya Pertama Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa Dan Oleh Sebab Itu Maka Penjajahan Di Atas Dunia Harus Dihapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Pri Kemanusiaan Dan Pri Keadilan Kadungan Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Kemanusiaan Yang Berhadap Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Maka Gelar Habib Habibah Syarif Syarifah Syed Syedah Yang Disalahgunakan Untuk Menjadikan Dan Mendakwahkan Doktrin Doktrin Di Dan Sudah Melanggar Ketentuan Hukum Islam Pancasila U D45 Sebagaimana Di Atas Ini Argumentasinya Tiga C Bahwa Untuk Memberikan Jaminan Dan Kepastian Hukum Dalam Melindungi Hak Masyarakat Perlu Adanya Ketentuan Hukum Menurut Syariat Islam Tentang Gelar Habib Habibah Syarif Syarifah Syed Syedah Agar Tidak Disalahgunakan Atau Menjadikan Dan Mendakwahkan Doktrin Doktrin Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Bersifat Guru Dan Sudah Melanggar Ketentuan Hukum Syariat Islam Yang Sesat Dan Menyesatkan Bahwa Oleh Karena Itu Dipandang Perlu Menetapkan Fatwa Tentang Gelar Habib Agar Tidak Disalahgunakan Atau Menjadikan Dan Mendakwakan Doktrin Dik Tengah Tengah Masyarakat Yang Bersifat Melampaui Batas Ketentuan Syarat Kemudian Disini Diperkuat Dengan Ayat Al-Quran Terus Hadis Kemudian Kemudian Hadis Mana ini Sama Gak Tadi Mengenai Nasab Atau Pengakuan Sebuah Nasab Yang Palsu Hadis Hadis Yang Banyak Hadis Ahmad Bukhari Muslim Ibn Majah Abu Dawud Tirmid Nasai Dan Musnat Imam Ahmad Ya artinya Dalam Hadis Ini Terdapat Larangan Kepada Kita Semua Agar Tidak Memiliki Asabi Atau Fanatisme Apalagi Fanatisme Kesukuan Ras Gulungan Kelompok Dan Seterusnya Maka Memutuskan Langsung Perhatikan Perhatikan Mana Memutuskan Ini Memutuskan Menetapkan Fatwa tentang Hukum Memakai Gelar Habib Habibah Sarif Sarif Syed Syed Yesusnya Untuk Balawinya Pertama Ketentuan Umum Ketentuan Dalam Fatwa Ini Gelar Gelar Habib Yang Diperbolehkan Hanya Di luar Negara Indonesia Tidak Boleh Gelar Gelar Tersebut Dipakai Di Indonesia Karena Jika Digunakan Di Indonesia Sudah Berakar Ratusan Tahun Yang Lalu Sehingga Budaya Tersebut Diatas Diatas Akan Terjadi Penyimpangan Dan Penyelewengan Juga Doktrin-Doktrin Palsu Yang Menyesatkan Gelar Habib Cukup Hanya Keyakinan Bersifat Pribadi Dirinya Dan Terhadap Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Diperdagangkan Kepada Umat Untuk Mencari Keuntungan Dunia Dan Melanggar Syarat Islam Dengan Doktrin-Doktrin Palsu Dusta Dan Semenamana Dengan Cara Paksaan Pemaksaan Kedua Kedentuan Hukum Haram Mutlak Tergolong Perbuatan Asobiyah Sama Kedudukannya Seperti Pelaku Makar Terhadap Negara Siapa Ini Yang Makar Ke Negara Sudah Tau Kita Kemudian Atau Pelaku Begal Pelaku Dosa Besar Jika Para Habib Mereka Memaksakan Gelar-gelar Tersebut Dengan Melakukan Tindakan Pidana Maka Boleh Aparat Hukum Menangkap Mereka Dijerah Dengan Pasal Pidana Jika Mereka Para Habib Tersebut Melakukan Pelawanan Maka Aparat Pemerintah Boleh Memeranginya Hidup Atau Mati Jika Mati Jenazahnya Tidak Wajib Dimandikan Serem Foto Kedua Keputusannya Ketiga Jika Gelar Habib Bersedia Mengikuti Aturan Dan Ketetapan Undang Yang Berlaku Tentang Menggunakan Lagi Atau Menjadikan Dan Mendakwahkan Doktrin-Doktrin Di Tengah-Tengah Masyarakat Yang Tidak Bersifat Hulu Mendoktrin Dengan Cerita-Cerita Hox Cerita-Cerita Halu Itu ya Khurofat Itu Palsu Menjual Ayat Dan Hadis-Hadis Palsu Dan Tidak Melanggar Ketentuan Hukum Syariat Islam Budaya Indonesia Adanya Persamaan Hak Dan Kewajiban Tidak Mendoktrin Sebagai Jika Melanggar Ketentuan Sebagaimana Di Atas Maka Hukumnya Adalah Halal Nah Kemudian Disini Ada Catatan Sedikit Ahlul Salah Terbatas Tidak Semua Durian Nabi Disebut Ahlul Zaman Sekarang Sudah Tidak Ada Durian Nabi Disebut Ahlul Bait Makanya Seringkali Kita Menyimak Mendapati Banyak Dari Oknum Oknum Kok Banyak Bingung Saya Lanjung Oknum Jing Loba Oknum Kok Banyak Gimana Yang memang Dalam Cerama-cerama Mereka Itu Membawa Ayat-ayat Al-Quran Yang mengenai Ahlul Bait Atau Hadis-hadis Nabi Membawa Membawa-bawa Hadis Nabi Yang berkaitan Dengan Ahlul Bait Tetapi Itu Diarahkannya Kepada Habib Nah Itulah Dikatakan Sebagai Sebuah Penyesatan Dalam Pemahaman Agama Gitu Sehingga Inilah Yang Memang Sangat Sangat Berbahaya Untuk Menyebarkan Doktrin-doktrin Itu Kepada Masyarakat Kemudian Selanjutnya Menutup Fatwa Ini Berlaku Selagi Gelar Habib Disalahgunakan Sebagai Perbuatan Rasis Hulu Berdakwah Dengan Doktrin-doktrin Dusta Menjual Agama Dengan Segala Cara Untuk Mensucikan Diri Mereka Melakukan Perbuatan Pidana Dan Mencari Keuntungan Dunia Cara-cara Mereka Ini Terlarang Termasuk Perbuatan Pidana Dan Pemerintah Wajib Segera Menindak Tegas Pelaku-pelaku Yang Menggunakan Dan Yang Mendakwahkan Gelar-gelar Sebagaimana Diatas Ditetapkan Jakarta Timur Rabu 10 Ramadhan 14 32 Hijriah Atau 10 Agustus 2011 Pimpinan Pusat Majelis Turos Islam Ketua Umum K.H.J. Ovid R Ketuan Syekh Al-Hajj Abdul Aziz Mustafa Bin Mustafa Bin Dahlan Bin Abdul Latif Al-Mandewi Al-Maidani Al-Azhar Masalah ini Kemudian Sekjen Ramdani Parera Fatwa ini Dikeluarkan Kembali Di Jakarta Timur Sabtu 5 Dun-Hijjah 1444 Hijriah Atau 24 Juni 2023 Tuh Ya Oke Ini saya bacakan Terakhir nih Untuk Sekalian Menutup Fatwa Fatwa Sebagaimana Diatas Dikeluarkan Lagi Setelah Pertemuan Kunjungan Imam Mursyid MTI K.H. Ovid R Yang Didampingi oleh Ketua Umum Harian Afrizal Oktavian Dan Sekjen Ramdani Parera Dan Pengurus lainnya Ke kantor Robitoh Alawiyah Oh Gitu ya Ke Robitoh Alawiyah Kedatangan MTI Ke kantor Robitoh Alawiyah Berdialog langsung Dengan ketua Robitoh Alawiyah Habib Taufik Bin Abdul Qadir Bin Husin Assegah Beserta Jajarannya Di antara Isi dialog Disamping Masalah Da'wah Juga ada Membicarakan Tentang bahayanya Fanatisme Keturunan Arab Dan Cina Di Indonesia Dari pihak MTI Tidak mendapat Jawaban Yang memuaskan Malah terkesan Seperti Membelah Ya kayak gitu Kalau gak kayak gitu Namanya bukan Robitoh Alawiyah Ini Kiai Ya Robitoh Alawiyah Adalah organisasi Yang mereka klaim Memiliki otoritas Mengeluarkan Isbat nasab Alawiyah Yang bersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Kunjungan resmi ini Pada hari Rabu 2 Maret 2022 Oh 22 malah ini Sekitar jam Setengah 11 pagi Di kantor Robitoh Alawiyah Jalan TB Simatupang Nomor 7A 8 RT 10 RW 3 TJ Bar TJ Bar Apa ini Kecamatan Jakar Aksa Kota Jakarta Solatan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta 12 560 Diketuai oleh Pimpinan Harian Ormas Persatuan Perkumpulan Perserikatan Jam Iyah Majelis Turus Islam MTI Sekjen Harian Mahamad Edison Ketua Umum Harian Ahudizal Oktavi Oktriyavan Itu ya Sahabat-sahabat Mengenai Fatwa yang Dikeluarkan Oleh Majelis Turus Islam Yang sebenarnya Fatwa itu Sudah Dikeluarkan Pada tahun 2011 Kemarin Dan sudah Melaksanakan Dialog Dengan RA Dimana RA Diketahui oleh Bapak Taufik Segaf Yang ternyata Tidak Mendapatkan Jawaban yang Menguaskan Ya akan Membelalah Itulah namanya Fanatisme ya Sahabat-sahabatnya Bukan mencari Kebenaran Tetapi Yang dicari itu Adalah Pembenaran Jadi Kesimpulannya Bahwasannya Fatwa yang Dikeluarkan Oleh MTI Majelis Turus Islam itu Adalah Haram Untuk memakai Gelar Habib Yang digunakan Untuk Doktrin-doktrin Kepada Masyarakat Luas Doktrin-doktrin Yang bertentangan Dengan Agama Islam Ya Dan Jika Seandainya Para Habib-habib itu Dalam Dakwahnya Itu tidak Bertentangan Atau tidak Membawa Doktrin-doktrin Yang susat itu Kepada Masyarakat Kemudian juga Mereka Siap Untuk Menanggung Atau Untuk Bertanggungjawab Atas Doktrin-doktrin Itu Ketika Ada Kaitannya Dengan Pelanggaran Pidana Maka Mereka Boleh Untuk Menggunakan Gelar Habib Itu Di masyarakat Itu ya Dan itu Sudah Dikeluarkan Pada tahun 2011 Dan Dikeluarkan Ulang Pada Tahun 2023 Kemarin 24 Juni 2023 Itu ya Itu sahabat-sahabat Ini tentu Adalah Sebuah Sikap Yang Pemberani Dari Sebuah Ormas Dari Sebuah Ormas Yang Tentunya Ketika Kita Melihat Ormas Ini Bukan Wahabi Ini Bukan Wahabi Jadi kan Seringnya Kalau yang Menentang Bahlawi Itu Atau Melawan Bahlawi Itu Disebut Dengan Wahabi Itulah Fitnah-fitnah Atau Framing-framing Yang Biasa Dilakukan Oleh Kok Lomba Lawi Atau Mukibin Mukibin Itu kan Masyarakat Udah Pinter Sekarang Ya Sahabat-sahabat Teman-teman Masyarakat Udah Pinter Ini Ya Karena Udah Satu jam Lebih Satu jam Seper Empat Ngomong Dari Tadi Pencapek Kang Bet Marli Tangga Saya Fens Abah Haji Yusuf Al-Bantani Alhamdulillah Terima Kasih Kang Bet Mukibin Bahlawi Sudah Dijanjikan Kapten Surga Tipe 45 Ada Gitu Ya Kang Yusuf Masyarakat 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 Oh ya Tadi Satu Hal Yang Ketinggalan Itu Jadi Adramut Itu Ada Satu Disebutnya Satu Gua 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 Itu Namanya Burhut Gua Itu Namanya Burhut Yang Burhut Ini Dikatakan Sebagai Sebuah Sumur Yang Disitu Terkumpul Atau Berkumpul Roh-roh Dari Orang-orang Kafir Itu Dan Memang Kalau Dilah Dari Sisi Apa Namanya Apa Geografis Ya Ilmu Ilmu bumi Itu Apa Namanya Ilmu Yang Bahas Tentang Bumi Itu Geografi Ya Jadi Ada Satu Lubang Yang Besar Itu Lubang Yang Besar Itu Berapa Itu Lupa Saya 150 Atau 300 Meter Itu Diameternya Itu Yang Disana Ternyata Di Dalamnya Itu Baunya Baunya Itu Bau Ini Tuh Yang Bau Menyengap Belerang Belerang Jadi Baunya Itu Bau Belerang Sehingga Dulu Ketika Ada Orang Yang Mau Masuk Kesana Itu Sering Kali Meninggal Karena Memang Untuk Oksigen Kan Kurang Karena Baunya Bukan Bau Menyak Tapi Bau Belerang Sehingga Banyak Yang Meninggal Itu Ya Bus Baski Nurhalim LC MS MSG Demak Yang Dalam Pidatonya Memilah Habib Di acara Demak Bersolawat Di hari Yang Lalu Supaya Orga Semarang Dan Sekitarnya Sadar Siap Insya Allah Nanti Saya cari Saya cari Saya cari Dulu Videonya Kemudian Nanti Saya Saya Ulas Ya Itu Sahabat-sahabat Yang Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Tadi Membawa Manfaat Membawa Pencerahan Bagi kita Semua Menambah Pengetahuan Bagi kita Semua Amin Ya Ruhu Alamin Dan Tidak Lupa Kita Doakan Kepada Seluruh Umat Islam Sedunia Dimanapun Mereka Berada Semoga Allah Mengampuni Dosa Mereka Semua Dan Semoga Allah Mengangkat Derajat Mereka Tinggi Tingginya Amin Ya Rabbal Alamin Padangkali Itu Saja Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Sahabat Sahabat Yang Telah Ikut Berpartisipasi Dalam Kajian Pada Malam Hari Ini Wallah Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anggoris